Hiks-hiks, yang mulia, Anda harus membunuh rakyat jelata itu, memusnahkan seluruh klannya, dan membalaskan dendam saudara kuhui. Bao Fei ini jelas tidak melihat ketidaksabaran di wajah Hua Sanlan, dan terus merengek, menyebabkan Hua Yun Tian, yang sedang minum teh di sampingnya, menatapnya dengan senyuman dingin. Bunuh apotekar tingkat bumi, beraninya dia mengatakan itu. Bao Fei, pangeran ini belum pernah mendengar tentangmu seperti ini. Wajah Hua Sanlan menjadi gelap, tangannya di belakang punggung, dan dia memarahi dengan suara rendah, bao hui itu, di Akademi Win Moon, menggunakan kekuatannya untuk menindas orang, dan memanfaatkan wanita. Kejahatannya harus dieksekusi, menurut hukum Kerajaan Kabut Barat, keluarga bao harus dieksekusi terlebih dahulu. Kata-katanya keras dan jelas, bergema di aula utama, menyebabkan Bao Fei, yang berpura-pura menangis, tercengang. Dia mengangkat kepalanya, dan memandang Hua Sanlan dengan tidak percaya, yang mulia. Huff, jangan mengira pangeran ini tidak tahu apa-apa. Hua Sanlan mendengus dingin, berbalik, dan bergumam pada dirinya sendiri beberapa saat, sebelum berkata, karena hubungan kita sebagai suami dan istri, kali ini, aku tidak akan mengeksekusi seluruh keluarga Bao, tetapi hubungan kita berakhir di sini. Keluarga Bao tidak akan pernah diizinkan memasuki ibu kota lagi. Ini sama dengan membuang mereka ke istana dingin, dan mengasingkan keluarga Bao hanyalah hukuman yang lebih ringan daripada mengeksekusi seluruh keluarga. Di mana para penjaganya? Yang mulia. Empat pengawal lapis baja emas berlari masuk, armor berat mereka bergesekan satu sama lain, dan suara benturan logam terdengar. Seret dia pergi. Hua Sanlan bahkan tidak menoleh, namun melemparkan lengan bajunya, dan berteriak. Iya. Tanpa ragu sedikitpun, kedua pengawal istana lapis baja emas menyeret keluar Bao Fei yang meratap. Baru setelah tangisnya meredah barulah Hua Sanlan menghela nafas pelan, dan menoleh. Melihat Hua Yun Tian yang masih merasa tenang, dia memiliki perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Paman Wang, semuanya akan dilakukan sesuai instruksimu. Wajahnya juga sedikit muram. Aku tahu kamu sedang tidak enak badan. Hua Yun Tian meletakkan cangkir teh di tangannya, menyilangkan jari, dan dengan sungguh-sungguh berkata, Namun, kamu harus mengingat kata-kata terakhir Raja Taizong. Jika tidak, bagaimana kerajaan ini akan bertahan? Paman Wang benar. Tahun itu, dukungan Hua Yun Tian lah yang memungkinkan dia naik tahta. Dia tidak menentang sesepuh ini. Terlebih lagi, eksistensi seperti apa yang merupakan alkemis tingkat bumi? Bagaimana negara kabut barat yang kecil bisa menyinggung perasaan mereka? Selama kamu mengerti. Melihat sikapnya, Hua Yun Tian akhirnya menganggup puas dan berdiri. Masalah ini harus berakhir di sini. Grandmaster itu, jangan dengan sengaja mengirim orang untuk menghubunginya. Itu mungkin akan membuatnya merasa jijik. Jika Anda benar-benar ingin melakukan sesuatu, Anda dapat mengirim beberapa pasukan untuk melindungi keluarga Feng di kota Yulan dan keluarga Kiong di kota Ibaraki. Jika saatnya tiba, carilah alasan untuk memindahkan kedua keluarga ini ke ibu kota. Selama Anda menyelesaikan kedua keluarga ini, secara alami akan membawa hasil yang tidak terduga. Oh. Mata Hua Sanlan berbinar dan dia segera berkata, Paman Wang, maksudmu? Tuan ini. Tidak apa-apa asalkan kamu tahu. Hua Yun Tian menatapnya penuh arti. Baiklah, aku pergi sekarang. Dia masih menunggu kabar. Dengan mengibaskan lengan bajunya, dia berjalan keluar istana. Tidak lama kemudian, beberapa penjaga istana memasuki aula utama dan buru-buru pergi. Kemudian, dua kelompok yang terdiri lebih dari seratus orang dipimpin oleh ahli Marsial Spirit meninggalkan ibu kota dan berlari ke dua arah berbeda. Tetua Hua, bagaimana kabarnya? Melihat Hua Yun Tian telah kembali, Feng Hao berdiri. Haha, cemas. Hua Yun Tian kembali ke aula utama dan meminum seteguk teh sebelum berkata, keluarga kecil Bao tidak bisa mengganggu ku. Adik Feng, jangan khawatir. Selir Bao telah dilumpuhkan dan keluarga Bao telah diasingkan. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda puas dengan perlakuan seperti ini? Oh. Mendengar ini, Feng Hao sangat senang dan menangkupkan tangan ke arahnya. Jika itu masalahnya, terima kasih atas masalahnya, penatua Hua. Haha, sama-sama, adik Feng. Hua Yun Tian melambaikan tangannya dan berkata, Jika bukan karena adik Feng, saya tidak akan berada di tempat saya sekarang ini. Apa namanya ini? Kebaikan akan dibalas. Haha. Haha. Feng Hao juga duduk dengan lega. Setelah merenung sejenak, dia memiringkan kepalanya dan bertanya, Elder Hua, ada apa dengan rajan raka hidup yang Anda sebutkan? Racun macam apa itu? Mendengar ini, gerakan tangan Hua Yun Tian terhenti sedikit. Kemudian, wajahnya menjadi gelap dan dia mendesah pelan. Jangan membicarakan hal ini. Ini. Feng Hao juga tertegun dan kemudian bertanya dengan suara yang dalam, Elder Hua, menurut Anda apakah ada racun yang tidak bisa saya obati? Dengan Divine Armament Codex, dia sangat percaya diri dalam menyembuhkan racun. Itu bukanlah apa yang saya maksud. Hua Yun Tian menggelengkan kepalanya dan berkata, Adik Feng, aku, Hua Yun Tian, tidak pernah berbohong seumur hidupku. Aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa raja neraka yang hidup ini adalah manusia sejati dan orang yang sangat baik. Dia terlahir sebagai orang biasa, dan yang paling dia benci dalam hidupnya adalah mereka yang menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Jadi, di masa depan, aku harap kamu bisa sedikit lebih lunak terhadapnya. Eh. Feng Hao tercengang dan bingung dengan kata-katanya. Aku akan bersikap lunak padanya. Dari mana itu datang? Melihat ekspresi ragu-ragu Hua Yun Tian, tiba-tiba, tubuh Feng Hao gemetar saat memikirkan kemungkinan. Tiba-tiba, matanya terfokus dan dia berkata dengan suara rendah, Mungkinkah keluarga Yun? Ya. Mengikuti tatapannya, Hua Yun Tian tersenyum pahit dan mengangguk. Huff. Dalam sekejap, wajah Feng Hao menjadi dingin dan dia berdiri dengan suara swash. Elder Hua, terima kasih telah membantuku. Aku, Feng Hao, akan mengingat bantuan besar ini. Selamat tinggal. Dia menangkupkan tangannya ke arah Hua Yun Tian dan berjalan keluar. Dia tidak akan pernah melupakan penghinaan yang dideritanya di tangan Yun Ying. Mustahil baginya untuk menyembuhkan musuhnya. Mendesah. Sambil menghela nafas pelan, Hua Yun Tian merosot di kursi. Pak tua, aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Selebihnya terserah kamu. Berjalan keluar dari kediaman pangeran, Feng Hao langsung menuju Akademi Win Moon. Saat itu baru tengah hari, dan karena sebagian besar orang pergi ke alun-alun Akademi Win Moon, jalanan tidak begitu ramai. Hah. Mengangkat kepalanya, Feng Hao menghela nafas panjang dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Yun Ying, aku akan membuatmu membayar penghinaan yang aku derita sepuluh kali lipat. Dia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang baik hati. Terlebih lagi, dia tahu betul mengapa dia memilih untuk menempuh jalur wuni. Yang kuat dihormati. Hari ini, jika dia tidak memiliki kekuatan, dia tidak akan menjadi apa-apa. Melihat ke kiri dan ke kanan, dia kebetulan melihat rumah lelang Akademi. Huff, aku akan membeli beberapa herbal roh. Melirik Voidcore yang sama-sama terlihat di tubuhnya, Feng Hao tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Lalu, dia berjalan menuju rumah lelang Akademi. 122. Saat dia mencapai pintu masuk rumah lelang Akademi, Feng Hao menghentikan langkahnya lagi. Sepertinya dia tidak punya uang. Sudut mulutnya bergerak-gerak ketika dia menyadari bahwa dia benar-benar bangkrut. Seorang apotekar tingkat mendalam, yang sebanding dengan apotekar tingkat bumi, sebenarnya membutuhkan uang. Siapa yang akan percaya itu? Saat dia hendak berbalik, Feng Hao melihat sekelompok orang bergegas keluar dari rumah lelang Akademi. Wajah mereka dipenuhi kepanikan, seolah-olah sesuatu yang besar telah terjadi. Minggir, minggir. Enam lelaki kuat dengan hati-hati menggendong lelaki tua berkulit hijau dengan wajah sepucat kertas. Selusin pria kuat di depan dan di belakangnya meneriakan perintah serta beberapa pemuda dan pria parubaya membersihkan jalan dan buru-buru berlari ke arah asosiasi alkemis ibu kota. Hah? Secara tidak sengaja, Feng Hao melirik wajah lelaki tua itu. Saat dia melihat tangan lelaki tua itu mencengkram jantungnya, dia mengangkat alisnya. Orang itu sepertinya menderita, penyakit jantung koroner, yang tercatat dalam Encyklopedia Pengobatan Spiritual. Sakit tidak ada hubungannya dengan kekuatan seseorang. Sekalipun seseorang adalah seorang leluhur bela diri, yang mulia bela diri, atau bahkan ahli tingkat yang lebih tinggi, mereka tetap akan sakit. Sakit bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan hanya karena seseorang cukup kuat. Jika seseorang tidak menerima pengobatan, dia pasti akan mati. Oleh karena itu, di benua langit bela diri, identitas apotekar sangatlah mulia. Bahkan para ahli yang berdiri di puncak harus bersikap sopan kepada apotekar tingkat tinggi tersebut. Jika seseorang cukup kuat, dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia tidak akan terluka, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan sakit. Selain itu, penyakit berbeda dengan cedera. Penyakit hanya bisa diobati dengan hasil obat yang sesuai. Dengan kata lain, jika tidak ada catatan suatu penyakit yang dapat diobati dalam farmakope, maka penyakit tersebut pasti tidak dapat diobati. Apotek tingkat kuning biasa hanya bisa mengobati flu biasa dan pilek. Apapun yang sedikit lebih serius pasti memerlukan bantuan apoteker tingkat mendalam. Oleh karena itu, mutu suatu farmakope terutama ditentukan oleh banyaknya jenis penyakit yang dapat diobati. Semakin banyak ramuan spiritual yang dibutuhkan untuk membuat pil obat, semakin banyak penyakit yang bisa diobati. Penyakit jantung koroner jenis ini bukanlah penyakit biasa. Menurut catatan dalam Encyclopedia of Godly Pesticides, penyakit ini memiliki kemungkinan besar menyerang orang lanjut usia. Terlebih lagi, jika tidak ditangani tepat waktu, hampir pasti akan menyebabkan kematian. Awalnya, Feng Hao ingin berjalan langsung ke akademi. Namun, setelah mengambil beberapa langkah, dia mengira lelaki tua itu mungkin seseorang dari rumah lelang akot, jadi dia berbalik. Aku, Feng Hao, akan membalas budi aku berhutang budi padamu. Sambil menghela nafas pelan, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju asosiasi alkemis. Saat ini, persatuan apotekar di ibu kota juga sedang kacau karena penyakit lelaki tua itu. Apa yang kamu perdebatkan? Seorang lelaki tua berambut bango perlahan turun dari lantai dua. Dia melihat pemandangan kacau itu dan langsung mencaci maki. Orang tua ini adalah presiden asosiasi alkemis di ibu kota, Kuwang Yi. Dia juga salah satu dari dua alkemis pangkat mistik dari negara kabut barat. Melihat Kuwang Yi telah turun, orang-orang dari keluarga Ouyang mengelilinginya. Presiden Kuwang, kamu harus menyelamatkan ayahku. Yang berbicara adalah seorang pria dengan alis tebal. Dia adalah kepala rumah lelang kesepakatan, Ouyang Kiong. Melihat bahwa itu adalah Ouyang Kiong, wajah Kuwang Yi sedikit melembut. Lagi pula, rumah lelang akot menyumbangkan banyak ramuan ke persatuan apoteker setiap tahun. Terlebih lagi, setiap kali dia memintanya, orang-orang di rumah lelang akot akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencarikannya. Biar ku lihat. Kuwang Yi mengerutkan kening dan berjalan menuju lelaki tua yang tergeletak di tanah. Melihat ini, yang lain memberi jalan untuknya. Orang tua ini adalah Ouyang Kiong, ayah dari Ouyang Kiong dan mantan kepala rumah lelang akot. Melihat wajah pucat Ouyang Kiong dan bibir berkedut, jantung Kuwang Yi berdetak kencang dan dia melepaskan lelaki tua itu setelah merasakan denyut nadinya. Saya tidak bisa menyembuhkan penyakit ini. Dia menghela nafas pelan. Setiap tahun, jumlah pejabat di ibu kota kerajaan yang meninggal karena penyakit ini tak terhitung jumlahnya. Sampai sekarang pun dia masih belum mengetahui jenis penyakit apa itu. Setiap pasien meninggal dalam kesakitan yang tak ada habisnya. Namun, rasa sakitnya tidak berlangsung lama. Biasanya jantung mereka akan meledak dan mereka akan mati dalam waktu satu jam. Faktanya, orang-orang dari keluarga Ouyang juga mengetahuinya. Mereka hanya ingin beruntung. Mendengar ini, Ouyang Kiong terhuyung dan hampir terjatuh. Wajahnya penuh keputus asaan. Presiden Kuwang, kamu harus menyelamatkan ayahku. Dia sadar dan meraih erat lengan Kuwang Yi sambil memohon. Matanya juga berkaca-kaca. Huh, bahkan jika kamu pergi ke ibu kota kekaisaran, kamu mungkin tidak dapat menyembuhkan penyakit ini. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu dari sedikit penyakit yang tidak dapat disembuhkan di dunia. Hanya para ahli yang berkeliaran di dunia yang dapat menyembuhkannya. Kuwang Yi menjelaskan tanpa daya. Sebagai seorang apoteker, dia merasa tidak enak karena tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Hati Ouyang Kiong sakit saat melihat lelaki tua itu bergerak-gerak. Dia tidak lagi secerdas dulu. Sebaliknya, dia tampak panik dan sedih. Siapa yang bisa menyembuhkannya? Saya akan membayar puluhan juta emas kepada siapa saja yang bisa menyembuhkan ayah saya. Dia melepaskan lengan Kuwang Yi dan melihat ke apotek. Namun, lusinan apotek menggelengkan kepala dan menghela nafas. Bahkan Kuwang Yi tidak bisa menyembuhkannya. Bagaimana bisa? Saya bisa menyembuhkannya. Sebuah suara yang jelas terdengar dari luar asosiasi alkemis, menyebabkan semua orang yang hadir melihat ke arah sumber suara tersebut. Seorang pemuda tampan dengan mata seperti bintang terang, alis seperti pedang yang memanjang hingga ke pelipisnya, dan hidung mancung masuk dari pintu dengan sedikit senyuman di wajahnya. Apakah dia murid Akademi Win Moon? Seragam sekolah di tubuh Feng Hao mengkhianati identitasnya. Anak muda, bisakah kamu benar-benar melakukannya? Oh yang kiong mengerutkan kening. Feng Hao tampak seperti dia baru berusia 15 atau 16 tahun, jadi dia tidak terlalu bisa dipercaya. Kenapa kamu tidak mencobanya? Feng Hao masih memiliki senyuman santai di wajahnya saat dia berkata dengan ringan. Tunggu. Saat Feng Hao hendak menyembuhkannya, Kuwang Yi menghentikannya. Dia memandang Feng Hao dengan curiga dan bertanya, Anak muda, apakah kamu seorang apoteker? Ya, tentu saja. Dengan membalikan tangannya, Feng Hao mengenakan jubah apotek yang sudah dicuci, yang membuatnya tampak lebih mulia. Kelas kuning tingkat lanjut. Tiga garis pada jubah apoteker Feng Hao menyebabkan beberapa orang berseru. Kelas kuning tingkat lanjut. Lumayan. Kuwang Yi juga sedikit terkejut. Dia kemudian bertanya, Penyakit ini, apakah apoteker tingkat kuning sepertimu bisa mengobatinya? Haha, Tuan Presiden, karena Anda tidak dapat menyembuhkannya, mengapa Anda tidak mengizinkan saya mencobanya? Mendengar ini, Feng Hao masih tersenyum saat dia bertanya. Presiden Kuang, biarkan dia mencobanya. Ouyang Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata apa-apa ketika dia melihat Ouyang Yuan semakin bergerak-gerak. Baiklah. Kuang Yi mengerutkan kening, tapi tetap menyerah. 123. Di dalam asosiasi alkemis, semua pandangan terfokus pada sosok muda itu. Berjalan mendekat, Feng Hao perlahan menurunkan tubuhnya. Wajah halus dan tampannya digantikan dengan ekspresi hati-hati saat dia mengulurkan tangannya. Di dalam tubuhnya, Void Core bergoyang. Setelah beberapa saat, lapisan efek obat yang samar-samar terlihat muncul di telapak tangannya. Dia adalah apoteker pangkat hitam. Seorang alkemis berseru dengan suara rendah. Yang lain juga menunjukkan ekspresi tidak percaya. Dia sebenarnya adalah apoteker pangkat mistik. Bahkan Kuang Yi pun sedikit terkejut. Dia menatap efek obat di telapak tangan Feng Hao dan mengerutkan kening. Dia tidak berbicara untuk waktu yang lama, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Di sisi lain, Ouyang Qiong dan yang lainnya sangat gembira. Dengan apoteker kelas hitam, mereka akan lebih percaya diri. Setelah menarik nafas dalam-dalam, mata Feng Hao tiba-tiba fokus. Dia memisahkan jari-jarinya, dan lima aliran energi obat keluar dari ujung jarinya dan memasuki jantung Ouyang Yuan. Ada sedikit suara sesuatu yang merobek udara, dan benang yang bisa dilihat dengan mata telanjang terlihat di depan mata semua orang. Mereka membentuk garis lurus dari jari dan memasuki dada Ouyang Yuan. Bagaimana ini mungkin? Kuang Yi bergidik ketika melihat jari-jari Feng Hao terus bergerak. Bahkan dia tidak dapat mencapai tingkat kendali seperti itu. Bukankah itu berarti, pemuda ini telah melampaui dirinya? Saat dia memikirkan kemungkinan ini, napasnya mulai bertambah cepat. Hanya kerajaan-kerajaan tingkat tinggi yang memiliki apoteker tingkat besar. Saat ini, tidak ada yang berani bersuara, karena takut mempengaruhi gerakan Feng Hao. Yang terdengar hanya suara nafas berat. Adapun orang-orang klan Ouyang, ketika mereka melihat pemandangan ini, masing-masing dari mereka memasang ekspresi kejutan yang menyenangkan. Perlahan-lahan, alis mata Ouyang Yuan yang berkerut sedikit mengendur. Tangannya di dada juga mengendur, seolah rasa sakit yang hebat telah hilang darinya. Berhasil. Perubahan seperti itu disaksikan oleh semua orang. Semua mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan keheranan yang tak terlukiskan. Apakah penyakit yang tidak dapat disembuhkan ini benar-benar bisa disembuhkan? Pada saat yang sama, ketika pandangan mereka tertuju pada sosok halus dan cantik itu lagi, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya, siapa sebenarnya dia. Bagaimana seorang siswa dari Akademi Wind Moon bisa memiliki ensiklopedia pengobatan seperti itu? Seorang apoteker tidak perlu pergi ke akademi manapun. Apoteker adalah profesi paling mulia di benua ini. Status mereka di atas segalanya adalah seniman bela diri. Oleh karena itu, setiap alkemis akan menghabiskan seluruh hidupnya di ensiklopedia alkimia. Kekuatan adalah nomor dua bagi mereka. Namun, Feng Hao tidak punya waktu untuk memperhatikan hal ini saat ini. Kontrol yang tepat atas hasiat obat juga relatif besar baginya. Setelah beberapa saat, ekspresinya berubah. Void core di tubuhnya tidak mencukupi. Buah renyuan, peoni merah, cuan xiong. Semakin banyak, semakin baik. Begitu dia membuka mulutnya, Feng Hao mencantumkan nama lusinan ramuan. Tangannya tidak berhenti bergerak. Iya-iya. Awalnya Ouyang Qiong tertegun, lalu dia bergegas ke pintu. Kamu tidak perlu mengambilnya. Aku memilikinya di sini. Kuang Yi berbicara dan menaiki tangga. Tidak lama kemudian, dia turun dari lantai atas dan mengambil beberapa ratus batang ramuan spiritual dan meletakkannya di samping Feng Hao. Terima kasih. Setelah mengatakan itu, Feng Hao mengambil segenggam ramuan dan memasukkannya ke dalam mulutnya seolah sedang makan. Dalam beberapa gigitan, dia telah menghabiskan ratusan ramuan dan inti kekosongan di tubuhnya mulai membengkak. Dia akhirnya menghela nafas lega. Sekitar satu jam kemudian, Ouyang Yuan, yang sedang berbaring di tempat tidur, menggerakkan jarinya sedikit. Fiuh! Melihat ini, Feng Hao menarik tangannya dan efek obatnya menghilang. Dia menghela nafas panjang dan perlahan berdiri. Tuan, ayahku. Ouyang Qiong bertanya dengan cemas. Dia selamat. Feng Hao menjawab dengan tenang. Sementara Ouyang Yuan masih terkejut, Feng Hao menambahkan, tetapi sumber penyakitnya belum bisa diberantas. Dia akan pulih dalam waktu sekitar satu tahun. Mengapa demikian, guru? Ouyang Qiong tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Karena kita masih kekurangan dua bahan utama. Feng Hao meliriknya dan berkata, temukan mereka sesegera mungkin, Snow Ginseng dan Dirir. His, obat mujarab langka. Seorang apoteker berteriak ketakutan. Jangan khawatir, guru. Saya pasti akan menemukannya. Tidak sulit bagi pavilion untuk mendapatkan jamu spiritual yang langka, jadi Ouyang Qiong langsung menyetujuinya. Tidak lama kemudian, Ouyang Yuan yang terbaring di sana sedikit gemetar. Kelopak matanya bergerak dan dia membukanya. Ayah! Ouyang Qiong segera membungkuk dan memandang lelaki tua itu dengan gembira. Anggota keluarga Ouyang yang lain juga berkumpul dan memandang lelaki tua itu dengan penuh semangat. Dia benar-benar sembuh. Jantung semua orang berdetak kencang. Meskipun lelaki tua itu telah sembuh, ia masih merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dalam pikiran semua orang. Sekarang, lelaki tua yang mereka pikir akan mati itu berdiri. Apa maksudnya ini? Bagaimana pemuda ini melakukannya? Mata Kuang Yi dipenuhi kegembiraan. Dia terdiam saat melihat pemuda yang tenang itu. Qiong R, kamu. Ouyang Yuan perlahan berdiri dengan bantuan Ouyang Qiong. Ayah, kamu sakit. Wajah Ouyang Qiong muram. Dia kemudian membantu lelaki tua itu berdiri di depan Feng Hao. Ayah, tuan ini menyelamatkanmu. Haha, tuan Ouyang. Feng Hao tersenyum tipis dengan senyuman di wajahnya. Ini Ouyang Yuan secara alami tahu penyakit apa yang dideritanya. Ia tercengang saat melihat pemuda tampan di hadapannya. Dia kemudian berbalik untuk melihat Kuang Yi. Haha, memang tuan inilah yang menyembuhkanku. Kuang Yi menghela nafas lega dan menganggup dengan senyuman di wajahnya. Terima kasih, guru, karena telah menyelamatkan hidupku. Dengan sapuan matanya, Ouyang Yuan melihat ekspresi aneh di mata para alkemis itu. Dia segera membungkuk dalam-dalam ke arah Feng Hao. Haha, aku hanya membalas budi. Feng Hao mengulurkan tangannya dan mendukung lelaki tua itu dengan senyuman di wajahnya. Dia hanya melepaskannya setelah lelaki tua itu berdiri tegak. Di bawah tatapan heran semua orang, dia menoleh ke arah Ouyang Qiong dan berkata, saya akan pergi ke pavilion dalam waktu satu bulan. Dua ramuan spiritual, saya yakin itu tidak akan menjadi masalah selama sebulan, bukan? Tidak masalah. Meskipun itu adalah pengobatan spiritual yang langka, Ouyang Qiong yakin, jadi dia mengeluarkan sebuah cincin. Kamu tidak perlu membayar. Feng Hao mengulurkan tangannya, menggelengkan kepalanya, dan berjalan menuju pintu. Menguasai. Feng Hao melambai pada orang-orang di belakangnya dan berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Tidak ada yang menghentikannya karena mereka tahu mereka tidak bisa. Pemuda itu meninggalkan mereka dengan tampilan belakang yang misterius. Seorang siswa Akademi Win Moon telah menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Mengenai apa yang dia katakan, orang-orang dari keluarga Ouyang tidak tahu apa yang dia maksud. Membalas bantuan. 124. Qiong R, apakah kamu kenal tuan ini? Ouyang Yuan tertegun beberapa saat. Dia hanya berbalik dan bertanya pada Ouyang Qiong setelah sosok Feng Hao menghilang dari jalan. Tidak, aku tidak melakukannya. Ouyang Qiong menggelengkan kepalanya dengan bingung. Dia tidak ingat kapan dia melihat Feng Hao. Ketika Ouyang Yuan melihat orang-orang dari keluarga Ouyang, mereka semua menggelengkan kepala untuk menunjukkan bahwa mereka tidak mengenalnya. Ini. Ouyang Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Segera setelah itu, dia menghela nafas pelan. Qiong, R, kamu harus memperlakukan Grandmaster dengan hormat saat kita bertemu lagi nanti. Ayah, jangan khawatir. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan dalam sebulan. Ouyang Qiong langsung membuat janji. Lagipula, semua orang tahu bahwa hal terpenting bagi seorang master adalah pengobatan spiritual, bukan emas. Terlebih lagi, dia jelas merupakan seorang master tingkat kegelapan yang bisa menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika mereka tidak menyenangkannya sekarang, kapan lagi? Orang-orang dari keluarga Ouyang pergi, meninggalkan apotekar yang berdiri di sana dengan linglung. Kejutan yang diberikan Feng Hao kepada mereka terlalu besar. Pemuda lemah seperti itu sebenarnya telah menyembuhkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jika berita ini menyebar, seluruh kerajaan logam luar biasa akan terguncang. Presiden Seorang apoteker tua perlahan berjalan di depan Kuang Yi, menarik perhatiannya sebelum berkata, Presiden, guru yang tadi seharusnya menjadi murid Akademi Win Moon. Dia adalah apoteker tingkat hitam, tapi dia berlatih seni bela diri di Akademi, dan bukan di persatuan apoteker kita untuk mempelajari kemajuan ensiklopedia kedokteran, bukankah ini sia-sia? Ini merupakan kerugian besar bagi dunia apoteker. Hmm, petik dua. Wajah Kuang Yi menjadi gelap, dan matanya berkedip. Presiden Semakin banyak apoteker berkumpul. Saya mendapatkannya. Jawab Kuang Yi, dia tidak bisa tenang lagi. Aku akan pergi ke Akademi Win Moon untuk menjemputnya. Saat dia berbicara, dia buru-buru berlari keluar, dan semakin dia berlari, dia menjadi semakin cemas. Wang tua, dengan bantuan tuan kecil ini, persekutuan apoteker silan akan bisa bersinar di konferensi apoteker dinasti, kan? He he, bukan cuma brilian, haha. Itu benar, penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini sebenarnya bisa disembuhkan. Menurutku mata barang antik tua itu akan keluar dari rongganya, kan? He he. Setelah Kuang Yi pergi, kedua alkemis tua itu mulai berdiskusi dan saling tersenyum. Win Moon Academy, halaman yang agak sederhana. Pintu halaman dibuka dengan keras saat sesosok tubuh bergegas masuk, menyebabkan Hua Yunlong dan Xiao Yusen, yang sedang berdiskusi di aula besar, sedikit terkejut. Namun, ketika mereka melihat orang yang masuk ke aula, keduanya berdiri dan saling memandang dengan bingung. Tuan Kuang, apa yang kamu? Melihat ekspresi suram Kuang Yi, Hua Yunlong bertanya. Orang tua ini biasanya memiliki temperamen yang aneh, namun pengetahuannya tentang kedokteran adalah nomor satu di negeri kabut barat. Karena itu, bahkan raja saat ini pun tidak memberinya wajah apapun. Tapi sekarang, Kuang Yi, yang selalu menganggap dirinya tinggi, datang ke Akademi Win Moon tanpa peringatan apapun. Hal ini membuat Hua Yunlong sangat terkejut. Melihat kedua kepala sekolah Akademi Bulan Angin, ekspresi Kuang Yi berkedip. Mulutnya terbuka dan tertutup, tertutup dan terbuka lagi, namun ia tak mampu memucapkan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Ini memang pertama kalinya dia merendahkan dirinya untuk memohon pada seseorang. Tidak lama kemudian, wajah lamanya memerah. Memikirkan sesuatu, dia menghela nafas berat. Sambil melirik ke arah Hua Yunlong, dia berkata, Din Hua, saya datang kali ini karena ada permintaan yang harus saya buat. Setelah mengatakan itu, dia sepertinya telah menghabiskan seluruh energi di tubuhnya. Dia tampak sedikit kesepian, tetapi ketika dia memikirkan metode Feng Hao, tatapannya menjadi bertekad lagi. Jika alkemis muda seperti itu bergabung dengan persatuan apoteker negeri kabut barat, seberapa besar kejayaan yang akan dihasilkannya? Meminta. Hua Yunlong dan Xiao Yusen sama-sama terkejut dengan kata-katanya. Presiden persatuan apoteker yang tinggi dan perkasa ini, mengapa dia meminta sesuatu dari mereka? Hal ini menyebabkan mereka berdua menjadi agak bingung. Namun, Hua Yunlong bereaksi cepat. Tuan Kuang, tolong ungkapkan pendapat Anda. Jika saya bisa melakukannya, saya akan melakukan yang terbaik. Ya, seperti ini. Kuang Yi sedikit puas dengan sikap Hua Yunlong. Setelah jeda, dia berkata, Kepala Sekolah Hua, apakah ada siswa alkemis di akademimu? Mahasiswa alkemis. Hua Yunlong tercengang. Mata Xiao Yusen juga dipenuhi kebingungan. Alkemis adalah profesi paling mulia di benua Eropa. Coba pikirkan, siswa biasa mempertaruhkan nyawanya untuk berlatih di akademi. Bukankah itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang kaya dan berkuasa? Namun, jika Anda seorang alkemis, Anda akan langsung menjadi incaran orang kaya dan berkuasa. Membandingkan keduanya, jika Anda seorang alkemis, siapa yang begitu bodoh datang ke akademi untuk menderita? Sebagai gantinya, aku tidak akan membiarkan Kepala Sekolah Hua menderita. Selama kamu membiarkan siswa ini bergabung dengan persatuan apotekarku, maka aku, Kuang Yi, akan berhutang budi padamu. Bagaimana? Matanya berbinar, Kuang Yi sekali lagi memaparkan kondisinya yang menggoda. Bantuan. Jantung Hua Yunlong berdetak kencang dan matanya terfokus. Presiden persatuan apotekar, yang biasanya menganggap dirinya tinggi, sebenarnya pergi ke Akademi Bela Diri untuk pertama kalinya dan menggunakan bantuan untuk mengemis kepada seorang siswa. Kita hanya bisa membayangkan siswa seperti apa yang diperlukan presiden untuk merendahkan dirinya dan memohon dengan begitu getir. Pikiran melintas di benaknya, tapi dia tidak bisa menangkap satupun. Itu karena dia belum pernah mendengar ada siswa alkemis di akademinya. Karena itu, dia tidak bisa mengambil keputusan. Melihat mereka berdua terdiam lama, wajah Kuang Yi menjadi dingin. Dia mengertakkan gigi dan berkata dengan suara yang dalam, hanya tiga bantuan. Sejujurnya, kepala sekolah Hua, siswa alkemis di Akademi Anda ini sangat penting bagi persatuan apotekar. Saya harap Anda dapat memahami saya dan tidak membuat kesalahan. Hal yang sulit bagiku dalam masalah ini. Ini. Hua Yunlong terkejut. Dia memutar matanya dan langsung tersenyum. Dia berjalan mendekat dan berkata, Ayo, Tuan Kuang, duduklah dulu. Saya akan menjelaskan situasinya kepada Anda secara perlahan. Siau tua, pergi dan panggil murid alkemis itu. Katakan saja Tuan Kuang ingin bertemu dengannya. Setelah meminta Kuang Yi duduk, Hua Yunlong berbalik dan memanggil Xiao Yusen, yang berdiri di samping dengan linglung. Mendengar ini, Xiao Yusen tercengang. Saat dia hendak berbicara, Kuang Yi yang baru saja duduk tidak bisa duduk diam lagi. Tidak, tidak, tidak. Kuang Yi berdiri lagi dan melambaikan tangannya. Dia menjentikan lengan bajunya dan merapikan jubahnya sebelum berkata, Saya akan menemuinya secara pribadi. Ini terlalu mendadak baginya. Kata-katanya membuat hati Hua Yunlong bergetar lagi. Itu menegaskan pemikiran yang hampir mustahil dalam benaknya. 125. Ini. Xiao Yusen menahannya untuk waktu yang lama, memutar otak, tetapi dia masih tidak bisa memikirkan seorang siswa apoteker di sekolahnya. Ketika dia melihat tatapan Hua Yunlong, dia terkejut lagi. Lalu, senyuman pahit muncul di wajahnya. Dekan, Tuan Kuang, tidak ada siswa apoteker di sekolah kita. Dia benar-benar tidak berdaya. Dia harus menanggung kesalahannya meskipun dia tidak mau. Bagaimana mungkin tidak ada satupun. Saat Kuang Yi hendak berbicara, Hua Yunlong memelototinya dan memarahi. Guru Kuang berkata ada satu di sekolah kita, jadi pasti ada. Apakah Guru Kuang berbohong? Pikirkan baik-baik. Ekspresi Kuang Yi melembut saat mendengar apa yang dikatakan Hua Yunlong. Tetapi, Xiao Yusen mengalami depresi. Dia tidak mampu menyinggung salah satu dari mereka. Yang terpenting, dia benar-benar tidak tahu ada murid seperti itu. Dia tersenyum pahit dan berkata, Bagaimana kalau begitu, Guru Kuang, siapa nama muridnya? Saya akan membantu Anda mencari tahu. Bagaimana menurut Anda? Ini. Kuang Yi terkejut. Ketika dia memikirkan nama Feng Hao, dia menyadari bahwa dia tidak tahu nama Feng Hao sama sekali. Dia lupa bertanya saat itu. Dia berpikir sejenak dan berkata, Saya tidak tahu nama siswa itu, tapi dia masih sangat muda, mungkin kurang dari 20 tahun. Tidak tahu namanya. Kurang dari 20 tahun. Hua Yunlong juga terkejut. Dia berbalik dengan senyum hormat di wajahnya dan berkata dengan lembut, Tuan Kuang, silakan duduk dan beritahu saya perlahan. Jika memang ada orang seperti itu di sekolah saya, jangan khawatir, saya pasti akan membawanya kepada Anda. Tuan Kuang, bisakah Anda menggambarkan penampilan siswa itu? Xiao Yusen bertanya dengan cemberut. Ya, dia mengenakan seragam sekolah Winmun. Adapun penampilannya, dia cukup tampan, dan dia terlihat sangat dewasa. Kuang Yi berkata perlahan sambil mengingat penampilan Feng Hao. Eh, wajah Xiao Yusen membeku saat dia mendengarkan penjelasannya. Dia menatapnya dengan kaget seolah dia disambar petir. F.A.S. Tericek, ada banyak siswa yang lembut dan muda di Akademi Winmun. Bukankah ini sama dengan tidak berkata apa-apa? Setelah melihat penampilannya, Kuang Yi tersenyum malu-malu. Segera setelah itu, dia mengingat kata-kata Feng Hao dan berdiri. Kalau begitu, kamu tidak perlu bersusah payah mencarinya. Tidak apa-apa asalkan Din Hua bersedia melepaskannya. Bagaimanapun, dia akan muncul di ruang VIP saat itu. Biarkan mereka pergi, biarkan mereka pergi. Kami pasti akan melepaskan mereka. Hua Yunlong tersenyum sambil menganggupkan kepalanya. Meski itu yang dia katakan, dia punya rencananya sendiri. Dia dan Xiao Yusen dengan sopan menyuruh Kuang Yi keluar halaman sebelum kembali ke Aula Utama. Setelah menyesap tehnya, Hua Yunlong meletakkan cangkir tehnya, menoleh dan berkata kepada Xiao Yusen, Xiao Tua, kamu melakukan pekerjaan dengan baik. Eh! Xiao Yusen terkejut. Ujian yang tiba-tiba itu hampir membuatnya tersedak tehnya. Din, dari mana asalnya ini? Wow, Xiao Tua, kamu cukup pandai berakting. Hua Yunlong menyilangkan tangannya dan menatapnya dengan mengejek. Dia tertawa dan berkata, jika bukan karena Kuang Yi, saya akan tertipu oleh Anda. Anda sedikit tidak jujur. Anda sebenarnya tidak melaporkan kepada saya tentang mahasiswa apotekar seperti itu. Saya tidak jujur. Xiao Yusen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya dan berkata, Din, saya benar-benar tidak tahu bahwa ada mahasiswa apotekar di akademi. Sekarang kamu bisa. Kuang Yi itu sudah pergi. Hua Yunlong tertawa dan melambaikan tangannya ke arahnya, berkata dengan sikap yang agak murah hati. Tapi, sebenarnya tidak. Mendengar kata-katanya, Xiao Yusen merasa semakin pahit, seolah dia baru saja memakan benang emas. Anda. Saat ini, Hua Yunlong menyadari bahwa wakil dekan di sampingnya tidak sedang bercanda. Segera setelah itu, wajahnya berubah serius dan dia berkata dengan suara rendah, Xiao tua, kamu benar-benar tidak tahu kalau ada orang seperti itu. Ya. Xiao Yusen mengangguk. Seketika, Hua Yunlong tidak bisa duduk diam. Dia berdiri dan mondar-mandir dengan alis berkerut. Dari kata-kata Kuang Yi, dia secara kasar dapat menebak bahwa pemuda ini pasti berada di pangkat menengah pangkat mistik. Dia bahkan mungkin telah melewati peringkat menengah mistik rang. Kalau tidak, sebagai presiden asosiasi apotekar negeri kabut barat, dia tidak akan merendahkan dirinya untuk meminta bantuan bagi seorang pemuda. Meskipun dia tergabung dalam asosiasi apotekar dan juga warga negara kabut barat, jika dia berada di akademi, dia pasti akan lebih dekat dengan Hua Yunlong. Terlebih lagi, Kuang Yi ini, di matanya, adalah seorang lelaki tua yang keras kepala. Ada banyak orang yang tidak menyelamatkan orang lain ketika mereka dalam bahaya. Selama dia tidak menyukai seseorang, dia tidak akan menyelamatkannya. Jika pemuda ini menjadi seperti ini setelah pergi ke asosiasi apotekar, itu akan sangat buruk. Tidak, kita tidak bisa membiarkan Kuang Yi mendahului kita. Hua Yunlong berhenti dan menyipitkan matanya. Inisiatifnya masih ada di tangan kita. Oleh karena itu, yang terpenting adalah menemukan siswa ini dan mengikatnya. Tapi, Din, kita mulai mencarinya dari mana? Xiao Yusen secara alami memahami arti di balik ini. Namun, jika sesuai dengan ciri-ciri yang disebutkan Kuang Yi, hampir tidak mungkin menemukan orang seperti itu di antara ribuan siswa. Ini. Ekspresi Hua Yunlong juga terkejut. Dia segera berkata, segera kumpulkan semua siswa yang berusia di bawah 20 tahun. Kita harus menemukannya. Din, aku khawatir ini tidak pantas. Jika dia menonjol dan mengakuinya, maka tidak apa-apa. Jika dia tidak mau mengakuinya, maka itu akan membuatnya waspada. Jika kita membuatnya tidak bahagia karena hal ini, maka itu tidak akan ada gunanya bagi kita. Ini. Kata-kata Xiao Yusen membuat Hua Yunlong kembali mengernyit. Ekspresinya sedikit tertekan. Setelah hening beberapa saat, Xiao Yusen berkata lagi, Din, sebenarnya kita tidak perlu cemas. Menurutku yang terbaik adalah membiarkan alam mengambil jalannya. Coba pikirkan, karena Kuang Yi tahu ada orang seperti itu. Kenapa dia tidak menyimpannya? Sebaliknya, dia datang ke sini untuk memintanya. Itu benar. Mendengar ini, Hua Yunlong bertepuk tangan dan berkata dengan gembira, Mengapa aku tidak memikirkan hal itu? Karena pemuda dengan Encyklopedia Kedokteran tingkat lanjut ini tidak memilih persatuan apotekar, dia pasti terobsesi dengan seni bela diri. Terlebih lagi, dengan Encyklopedia Kedokteran, dia pasti akan berada di depan rekan-rekannya. Dalam hal ini, selama kita memperhatikan para pemuda yang luar biasa itu, kita akan dapat menemukannya. Ketika saatnya tiba. Itu benar. Xiao Yusen juga menganggup dengan senyuman di wajahnya. Haha. Petik dua. Hua Yunlong tertawa terbahak-bahak dan menepuk pundaknya. Dia berkata, Xiao tua, kamu benar-benar orang bijak. Haha. Petik dua. Namun, sebagai orang yang terlibat, Feng Hao masih belum menyadari semua ini. Ketika dia kembali ke Akademi, dia melaporkan keselamatannya kepada Ceming dan kemudian membawa Kiong Ning bersamanya. Memikirkan bertemu Joan of Arc lagi, Feng Hao tidak bisa menahan senyum sayang di sudut mulutnya. 126. Di bawah naungan pohon, seorang gadis berseragam sekolah sedang duduk diam di atas rumput. Wajah lembutnya sedikit sedih, dan matanya yang jernih menatap ke kolam tidak jauh dari situ. Aksinya yang sederhana dan biasa saja, namun menarik perhatian para siswa yang lewat. Namun tidak ada yang mengganggunya, karena takut merusak pemandangan yang tenang dan indah ini. Dia seperti teratai salju yang mekar di gunung bersalju. Dia seperti dunia lain dan anggun. Tidak ada seorang pun yang tega menajiskannya. Namun pemandangan ini tidak berlangsung lama. Seorang pria muda yang lembut dan tampan dengan senyum nakal di wajahnya perlahan mendekati wanita muda itu. Tindakannya langsung membuat banyak orang terhenti. Setiap orang dari mereka memandangnya dengan hati-hati. Oh, sejak kapan gadis kecilku menjadi begitu sentimental? Begitu dia mendekat, pemuda itu langsung meletakkan telapak tangannya di atas kepala gadis itu dan mengusapnya dengan lembut. Suaranya penuh ejekan. Mendengar suara ini, tubuh gadis itu sedikit gemetar, lalu dia segera menoleh. Matanya yang cerah penuh suara yang jelas keluar dari mulut kecilnya. Saudara Hao. Haha. Feng Hao mengangkat sudut mulutnya dan mengangkat alisnya ke arah remaja marah yang telah tiba di kejauhan. Dia pura-pura menghela nafas dengan murung. Aduh, tidak mudah untuk menyapa gadis kecil itu sekarang. Saudara Hao. Joan of Arc berdiri, menggembungkan pipinya, dan berkata dengan genit. Aroma ringan membuat Feng Hao menyipitkan matanya dan mendecahkan lidahnya. Baunya enak sekali, tutut. Anda. Mendengar ucapan genit tersebut, wajah gadis itu memerah. Dia memutar matanya, mendengus, dan berbalik. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Huh. Yo, kamu benar-benar sedang mengudara. Feng Hao terkekeh dan melirik sekelompok pemuda yang tertegun. Dia memegang tangan lembut dan halus gadis muda itu dan perlahan berjalan menuju arah tertentu di bawah tatapan iri dari kerumunan. Kiong Linger juga mengizinkannya memegang tangannya dan dengan patuh mengikuti di belakangnya. Dia tampak benar-benar seperti seorang istri kecil, meninggalkan para pemuda yang patah hati yang berdiri terpaku di tanah dan tidak bergerak untuk waktu yang lama. Di tepi danau, seorang pemuda sedang berbaring di atas rumput. Di mulutnya ada sehelai rumput tak dikenal, mengunyahnya dari waktu ke waktu. Sementara itu, wanita muda itu sedang duduk diam di sampingnya dengan tangan di atas lutut. Matanya terus menatap ke arah pemuda di sampingnya, dan rona merah sesekali muncul di wajah mungilnya yang memikat. Saya bertanya, Nak, apakah kamu lelah? Ketika gadis itu meliriknya lagi, mata Feng Hao yang sedikit menyipit tiba-tiba terbuka, dan sudut mulutnya melengkung saat dia menggoda. Eh! Ketauan basah, Johan of Arc tampak sedikit bingung. Wajahnya yang seperti batu giyok dilapisi dengan lapisan merah jambu yang menawan. Dia tergagap, tidak dapat berbicara. Jika kamu ingin melihat, lihatlah. Mengapa kamu menyelinap ke sana kemari? Feng Hao bergumam, yang membuat wajah gadis itu semakin merah. Gadis kecil, kamu benar-benar pembuat onar. Melihat wajah Johan of Arc yang halus dan cantik, Feng Hao tidak bisa menahan nafas. Apakah merupakan suatu berkah atau kutukan bagi seorang gadis muda untuk dilahirkan seperti ini? Saudara Hao. Kiong Linger menolak keheranan dan menatapnya dengan mata berbinar, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Haha. Feng Hao meludahkan sehelai rumput di mulutnya, menopang dirinya, duduk, dengan lembut mengusap kepala gadis itu, dan menatap gadis di depannya dengan penuh kasih sayang. Aduh, aku tidak tahu siapa yang akan seberuntung itu menikahi Lingerku di masa depan. Saudara Hao. Ling, R tidak akan menikah dengan siapapun. Gadis itu berkata dengan sungguh-sungguh, dan ada sedikit kekuatan tersembunyi di kedalaman matanya. Gadis bodoh, bagaimana bisa kamu tidak menikah dengan seseorang? Bukankah kakek akan sangat khawatir? Mendengar ini, Feng Hao juga sedikit terkejut, lalu dia membelai wajah gadis itu sambil tersenyum. Linger mengatakan yang sebenarnya, Linger ingin menemani kakek dan kakak Hao. Gadis itu menundukkan kepalanya, dan suaranya menjadi semakin pelan. Jangan konyol. Feng Hao mencubit hidung gadis itu dengan penuh kasih sayang. Jangan khawatir, Linger akan bertemu seseorang yang dia sukai di masa depan. Saat itu, jangan bilang kamu tidak mengenalku, saudaramu, haha. Aku tidak akan melakukannya, aku tidak akan melakukannya. Suara gadis itu menjadi semakin pelan, dan ada sentuhan kesedihan di kedalaman matanya. Ngomong-ngomong, nak. Feng Hao, yang baru saja berbaring, melirik ke sudut tenggara dan tiba-tiba menyipitkan matanya. Tempat apa itu? Tempat itu. Mengikuti jari Feng Hao, Joan of Arc melihat ke arah itu. Itu halaman dalam. Halaman dalam. Feng Hao tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang halaman dalam. Ya. Joan of Arc mengangguk, dan ada sedikit kerinduan di matanya. Dia menjelaskan, halaman dalam adalah tempat yang misterius, dan juga merupakan tempat berkumpulnya para jenius akademi bulan angin. Saya mendengar bahwa orang terlemah di halaman dalam juga dapat masuk dalam sepuluh besar di halaman luar. Oh. Kelopak mata Feng Hao bergerak-gerak, dan matanya semakin menyipit. Menurut apa yang dikatakan Penatua Feng, area halaman dalam ini seharusnya menjadi tempat berkembang biaknya kristal ganjil dengan atribut tertentu, dan Akademi Bulan Angin telah menyembunyikannya. Namun, apa yang Feng Hao tidak dapat pahami adalah bahwa Akademi Bulan Angin tidak hanya tidak memperlakukannya sebagai area terlarang, melainkan membangun halaman dalam di sana. Perilaku ini memang sedikit tidak normal. Bagaimana aku bisa memasuki halaman dalam? Mengetahui bahwa ada kristal ganjil di dalamnya, jika dia tidak pergi dan melihatnya, Feng Hao tidak akan puas. Setiap tahun, siswa dari halaman luar mempunyai kesempatan untuk masuk ke halaman dalam, dan setiap kali hanya ada tiga tempat. Joan of Arc dengan lembut menjelaskan. Oh. Setelah mendengar ini, Feng Hao bersemangat. Untuk berada di posisi tiga teratas di halaman luar, ini bukanlah sebuah tantangan sama sekali. Terima kasih, gadis kecil. Mengulurkan tangannya, dia dengan penuh kasih sayang mencubit hidung gadis itu, dan dengan lompatan, Feng Hao berdiri. Saudara Hao, apakah kamu akan pergi ke halaman dalam? Mata Joan of Arc tiba-tiba berbinar, dan ada sedikit emosi di matanya. He he, mungkin. Tanpa sadar melirik gadis itu, Feng Hao memperhatikan tatapan aneh di mata gadis itu. Jantungnya sedikit bergetar, dan dia langsung tertawa kering. Baiklah gadis kecil, ini sudah larut, ayo berangkat. Oke. Joan of Arc menjawab dengan lembut, dan perlahan berdiri. Mengikuti di belakang pemuda itu, kedua sosok itu menghilang di ujung jalan yang sepi. Ini adalah hari pertama sekolah. Ketika Feng Hao membuka matanya, dia mendengar suara berisik. Berjalan keluar untuk melihatnya, Feng Hao menemukan bahwa hari ini sudah menjadi hari pendaftaran sekolah. Terlepas dari apakah itu siswa senior atau siswa baru, mereka semua bergegas ke sekolah. Sebab, mereka harus menyambut upacara sekolah besok. Siswa biasa hanya dapat melihat dekan Hua Yunlong pada saat itu. Apalagi besok juga merupakan hari pemilihan halaman dalam. Sekalipun mereka tidak bisa terpilih, alangkah baiknya jika mereka ikut bersenang-senang dan memperluas wawasan mereka. 127. Ceming menghentikan pekerjaannya saat melihat Feng Hao. Apa masalahnya? Melihat pemuda di depannya, dia tidak tahu harus berkata apa. Dia telah mendengar tentang berakhirnya Bao Hui dan keluarga Bao. Di saat yang sama, dia dikejutkan oleh kekuatan pemuda itu. N. Feng Hao mengangguk dan bertanya, Mentor Ceming, bisakah siswa baru mendaftar untuk seleksi pengadilan negeri? Seleksi pengadilan dalam. Ceming tertegun sejenak, lalu mengangguk, Kenapa Anda ingin mendaftar? N. Feng Hao mengangguk. Ini. Ceming ragu-ragu dan melirik Feng Hao, lalu menghela nafas, Kamu benar. Dengan kekuatanmu, kamu sudah masuk sepuluh besar di pengadilan luar. Bukan tidak mungkin bagimu untuk masuk ke pengadilan dalam. Mengalahkan salah satu dari sepuluh besar, Bao Hui, hanya dalam beberapa gerakan bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Tidak masalah, aku akan mendaftarkanmu. Di bawah tatapan penuh harap Feng Hao, Ceming mengangguk. Terima kasih, Mentor Ceming. Feng Hao sangat gembira dan segera mengucapkan terima kasih. Baginya, tidak ada seorang pun di pengadilan luar yang bisa menandinginya. Hanya orang-orang yang dianggap jenius di pengadilan negeri yang bisa membuatnya khawatir. Jangan gegabuh. Tidak mudah untuk masuk tiga besar. Melihat ekspresi acu-ta'acu Feng Hao, Ceming mengerutkan kening, Bao Hui hanya berada di sepuluh besar terbawah di pengadilan luar. Jadi, jangan ceroboh. Haha, jangan khawatir, Mentor Ceming. Feng Hao masih tersenyum, lalu dia mengalihkan pandangannya dan bertanya, Mentor Ceming, apakah ada siswa bernama Wan Xin di akademi? Dia tampak sedikit gugup saat menanyakan pertanyaan itu. Wan Xin. Ceming menatap Feng Hao dengan heran, membuatnya merasa tidak nyaman. Setelah beberapa lama, dia berkata, memang ada. Terlebih lagi, dia adalah murid khusus dari instruktur Yun Ying. Dia langsung memasuki pelataran dalam untuk mengolah. Atribut S. Cek-cek. Bibit bagus yang langka. Berbicara tentang Wan Xin, dia sangat memuji. Lagipula, tidak banyak siswa yang direkrut secara khusus, dan mereka semua sangat jenius. Oh, dia sudah berada di pengadilan negeri. Mata Feng Hao berbinar. Setelah berterima kasih kepada Ceming, dia keluar dari gedung kantor. Begitu dia keluar, pandangannya sekali lagi beralih ke Tenggara. Kristal yang aneh. Ada tatapan rumit di matanya. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berjalan menuju asrama. Kultivasi sangat diperlukan. Baru-baru ini, Feng Hao jauh lebih santai. Begitu dia kembali ke asrama, dia dengan cepat memasuki kondisi meditasi. Keesokan harinya, sinar matahari yang hangat dan nyaman menyinari Cakrawala. Saat matahari perlahan terbit dari Cakrawala, Akademi Bulan Angin yang tadinya sunyi selama satu malam, akhirnya menjadi hidup kembali. Ria dan wanita muda yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus berdatangan dari berbagai bagian Akademi. Tujuan mereka sangat jelas, itu adalah alun-alun besar yang terletak di tengah Akademi. Baik itu mahasiswa lama maupun mahasiswa baru, mereka semua tahu bahwa hari ini sangat penting. Bisa juga dikatakan bahwa hari ini setiap tahunnya adalah peristiwa terbesar sepanjang tahun. Dan yang paling mereka perhatikan tidak diragukan lagi adalah persaingan memperebutkan tiga tempat di pengadilan dalam. Mereka yang memenuhi syarat untuk mengikuti kompetisi kualifikasi Akademi dalam semuanya adalah orang-orang berprestasi di kelasnya masing-masing. Persaingan antara yang kuat di antara mereka sangat menarik untuk ditonton, dan yang paling menarik perhatian tidak diragukan lagi adalah sepuluh besar Akademi luar. Hanya sepuluh orang ini saja yang telah menarik perhatian hampir separuh penonton. Dan banyak orang juga mendengar bahwa salah satu dari sepuluh besar, Bao Hui, dilumpuhkan oleh murid baru. Hampir di hari yang sama, keluarga Bao yang sangat kuat juga menghilang dari ibu kota kerajaan. Ini tidak diragukan lagi merupakan sinyal yang menakutkan, dan pada saat yang sama, ini juga mencerminkan bahwa siswa baru itu luar biasa. Feng Hao, nama asing, tiba-tiba muncul di benak mereka. Keluarga Feng. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepala. Ini adalah keluarga yang tidak dikenal, dan tidak ada seorang pun yang pernah mendengarnya. Tapi sekarang, tidak ada yang berani meremehkan keluarga Feng ini, karena keluarga Bao adalah contoh terbaik. Setelah mandi sederhana di asrama, Feng Hao keluar dari kamarnya dan berjalan menuju alun-alun. Ketika dia tiba di alun-alun, Feng Hao melihat Ceming. Dia berjalan lurus dan berdiri di area yang ditentukan bersama sekelompok siswa baru. Berdiri di tengah lautan manusia, tatapan Feng Hao menyapu alun-alun. Di tengah alun-alun, di arena terbesar, terdapat dua kursi. Duduk di dua kursi ini adalah dua lelaki tua berjanggut putih. Salah satunya adalah wakil kepala sekolah Akademi Winmun, Xiao Yusen, dan yang lainnya, tentu saja, adalah kepala sekolah, Hua Yunlong. Meskipun aura mereka berdua hampir tidak berbeda dengan lelaki tua biasa, Feng Hao samar-samar bisa merasakan jejak Marsial Yuan yang kadang-kadang muncul di sekitar kedua lelaki tua itu. Di antara para ahli yang Feng Hao tahu, hanya Hua Yun Tian yang mampu mengeluarkan gelombang semacam ini. Leluhur bela diri. Feng Hao tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun juga, mereka adalah para ahli yang telah dihadirkan oleh negara kabut barat. Jika Feng Hao tidak memasuki Akademi Bulan Angin, mungkin dia akan percaya bahwa negeri kabut barat hanya memiliki beberapa ahli leluhur bela diri ini. Namun, setelah dia mengetahui bahwa ada halaman dalam, dia samar-samar merasa bahwa ada lebih banyak ahli kuat yang tersembunyi di halaman dalam. Para siswa dengan cepat berkumpul. Ada ribuan orang di alun-alun dan tidak ada satu suara pun yang terdengar. Hua Yunlong menganggup puas dan berdiri bersama Xiao Yusen. Pertama, atas nama Akademi Win Moon, saya ingin menyambut para siswa baru. Hua Yunlong mengucapkan banyak kata yang membuat darah para siswa di bawah panggung mendidih. Selanjutnya, tiba waktunya seleksi halaman dalam. Saat Xiao Yusen perlahan berjalan ke depan, suasana di bawah panggung pun menjadi hidup. Dengan lembut menyatukan kedua telapak tangannya, Xiao Yusen melihat sekeliling dan berkata dengan suara yang jelas, siswa, selanjutnya adalah seleksi halaman dalam. Siswa yang telah mendaftar untuk mengikuti seleksi, silakan maju. Dia tidak terlalu bertele-tele. Usai memperkenalkan aturan lomba, ia membacakan nama satu per satu. Kali ini, total ada lebih dari seratus orang yang berpartisipasi dalam seleksi halaman dalam. Di antara mereka, hanya tiga yang bisa memasuki halaman dalam. Nama-nama sepuluh besar tentu saja ada di antara mereka. Tentu saja, nama Bau Hui secara alami digantikan oleh Feng Hao. Sebenarnya, peringkat sepuluh besar halaman luar juga diperingkat oleh seleksi halaman dalam. Tidak diragukan lagi, tiga besar dari sepuluh besar adalah yang paling menjanjikan. Berdiri di bawah panggung, lebih dari seratus siswa saling memandang. Hampir semuanya saling mengenal dan memahami kekuatan masing-masing. Namun, ketika tatapan mereka tertuju pada Feng Hao, mereka semua mengungkapkan ekspresi ragu. Kelas lima, Li Xi. Kelas enam, Li Xi. Setelah nama dipanggil, dua orang pemuda naik ke atas panggung. Seratus dua puluh delapan. Para siswa di atas panggung terpesona oleh pertarungan di atas panggung. Bahkan terdengar teriakan kaget dari waktu ke waktu. Namun, di mata Feng Hao, pertarungan itu membosankan. Mereka penuh celah dan tidak memiliki gerakan membunuh. Mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Bagaimanapun, itu hanyalah bunga di rumah kaca. Feng Hao hanya bisa menghela nafas ringan. Tanpa mengalami pertarungan hidup dan mati, tidak peduli seberapa tinggi kekuatan seseorang, seseorang hanya akan menjadi pemuda yang gegabuh. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan kegembiraan di dalam hatinya. Setelah tinggal bersama binatang ajaib selama lebih dari setahun di pegunungan binatang ajaib, dia sudah lama terbiasa dengan segala macam pertempuran dan penyergapan. Dengan cara ini, kompetisi yang tidak memiliki niat membunuh sedikit pun tidak ada bedanya dengan bermain rumah baginya. Babak selanjutnya, Kelas 4 Hu Yu, Kelas 1. Feng Hao. Ketika dia melihat daftar nama itu, Xiao Yusen mengira matanya sedang mempermainkannya. Dia terkejut bahwa orang-orang dari kelas 1, siswa baru tahun ini, juga akan berpartisipasi dalam pemilihan halaman dalam. Melihat kebingungannya, seorang guru naik ke atas panggung dan membisikkan sesuatu di telinganya. Xiao Yusen mengangguk. Ketika dia melihat Feng Hao berjalan, matanya tiba-tiba membeku. Dia tiba-tiba teringat bahwa Cie Ming secara khusus memintanya untuk pergi dan melihatnya. Siapa yang menyangka orang ini akan melumpuhkan Bau Hui, salah satu dari sepuluh besar, begitu dia masuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meliriknya lagi. Setelah Feng Hao naik ke atas panggung, suasana berisik menjadi tenang. Sepasang mata dengan ekspresi berbeda mengamatinya bolak-balik. Memang benar, setelah insiden dengan Bau Hui, nama Feng Hao sudah tersebar di akademi. Saat dia berjalan ke atas panggung, beberapa dari sepuluh siswa terbaik yang sedang beristirahat membuka mata mereka. Setelah melirik Feng Hao, kebanyakan dari mereka mengungkapkan ekspresi menghina. Seorang master bela diri tingkat menengah memang tidak layak untuk diperhatikan. Mulai. Setelah mereka berdua naik ke panggung, Xiao Yusen berteriak. Begitu dia selesai berbicara, pria bernama Hui Yu langsung menyerang Feng Hao. Dia juga seorang master bela diri tingkat menengah. Telapak tangan Paisan. Pria itu berteriak keras, dan esensi bela diri di sekujur tubuhnya melonjak, membawa hembusan angin saat menyerbu ke arah Feng Hao. Jelas sekali dia telah menggunakan kekuatan penuhnya sejak awal. Meskipun di mata orang lain, serangannya sudah sempurna, Feng Hao menggelengkan kepalanya. Dia menunggu sampai pria itu berada tepat di depannya sebelum menghindari serangan itu dengan goyangan tubuhnya. Di saat yang sama, dia menekankan tangan kirinya ke dada pria itu. Hui Yuan meludah, dan pria itu langsung terlempar, jatuh dari panggung. Hui Yu bangkit dan mengusap dadanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dengan kaget. Dia seharusnya terluka parah, tapi selain debu di jubahnya dan sedikit rasa sakit di dadanya, tidak ada luka sedikitpun di tubuhnya. Eh! Hua Yunlong, yang telah melihat arena dari waktu ke waktu, tanpa sengaja melirik ke arah Hui Yu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru pelan. Tingkat kendali seperti ini sepertinya bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh kaum muda. Anak ini tidak buruk. Tatapannya berhenti pada Feng Hao sejenak, lalu sekali lagi beralih ke arena, seolah mencari siswa alkemis tak dikenal itu. Feng Hao menang. Saat suara Xiao Yusen memudar, Feng Hao melompat dari panggung. Terima kasih. Hui Yu berkata dengan penuh terima kasih. Haha, tidak apa-apa. Feng Hao tersenyum tipis. Keduanya berdiri bersama dan menyaksikan pertarungan lainnya di atas panggung. Orang lain yang berada di sepuluh besar juga mengalahkan lawan mereka dengan satu gerakan. Beberapa bahkan melontarkan pandangan provokatif pada Feng Hao, tetapi Feng Hao tidak terlalu mempedulikannya. Suan Meng menang. Seorang pemuda bertubuh kekar berusia dua puluhan tidak melompat dari arena setelah menjatuhkan lawannya. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi arena dan menatap Feng Hao dari atas. Dia berkata dengan nada yang sangat arogan, Kamu adalah Feng Hao. Apakah kamu berani datang dan melawanku? Mengikuti kata-katanya yang provokatif, tatapan yang tak terhitung jumlahnya segera tertuju pada Feng Hao. Suan Meng ini sudah menjadi martial grandmaster tahap awal. Selanjutnya, ia menduduki peringkat kedua dalam sepuluh besar. Biasanya, dia menerima banyak manfaat dari Bao Hui. Sekarang Bao Hui lumpuh, hatinya merasa tidak nyaman. Dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan Feng Hao. Semua siswa yang lebih tua mengetahui hubungan Suan Meng dengan Bao Hui. Ketika mereka memandang Feng Hao, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa senang, antisipasi, dan berbagai emosi lainnya. Bagaimanapun, karena kata-kata Suan Meng, Feng Hao sekali lagi untuk sementara menjadi fokus perhatian. Suan Meng, jangan bertindak sembarangan. Sebelum Feng Hao bisa menjawab, Xiao Yusen memarahinya dengan keras. Menurutnya, Feng Hao adalah seorang master bela diri tingkat menengah. Tidak mungkin baginya untuk menandingi Suan Meng, seorang master bela diri. Bagaimanapun, perbedaannya terlalu besar. Tepat ketika Suan Meng mendecahkan bibirnya dengan enggan dan hendak melompat dari arena, sebuah suara dingin terdengar. Kenapa aku tidak berani? Mendengar diskusi di sekitarnya, Feng Hao secara kasar mengetahui dari mana datangnya provokasi yang tidak patut ini. Tatapannya menatap tajam ke sosok manusia kokoh yang tinggi di langit. Matanya sedikit menyipit. Segera, dia perlahan membuka mulutnya dan berbicara di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Suaranya sangat acu-ta'acu, dan wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun rasa takut karena kekuatan pihak lain. Dua pasang mata bertemu di udara. Energi bela diri yang lemah dan kuat menyembur keluar dari tubuh mereka pada saat yang bersamaan. Riak energi halus juga menyebar dari permukaan tubuh mereka. Ini adalah adegan yang diciptakan oleh energi bela diri instan di tubuh mereka yang melonjak. Melihat aura kedua orang itu berbenturan samar, para siswa di arena langsung merasa sedikit main-main. Kebanyakan dari mereka adalah mahasiswa baru yang tidak memahami keputusan Feng Hao. Pasalnya, menurut mereka, Suan Meng hanya ingin mencari alasan untuk mempermalukan Feng Hao. Siapa sangka Feng Hao tiba-tiba menerima tantangan itu? Dia hanyalah seorang master bela diri tingkat menengah, dan seorang seniman bela diri tanpa atribut apapun. Bagaimana dia bisa melawan seseorang yang setingkat dengannya? Di samping Feng Hao, Hui Yu sedikit mengernyit. Dia membuka mulutnya dan tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Dia sepertinya ingin menghalangi Feng Hao tetapi dia tidak mengatakan apapun setelah dimelototi oleh Suan Meng. Xiao Yusen juga sedikit terkejut dengan jawaban Feng Hao. Dia segera ingin mengatakan sesuatu tetapi dihentikan oleh Hua Yunlong. Menurutku kamu tidak boleh meremehkan si kecil ini. Bibir Hua Yunlong membentuk senyuman lucu. Dia mengangkat alisnya dan menatap Feng Hao yang tenang. Dia dengan lembut berkata, saya ingin melihat seberapa dalam si kecil ini bersembunyi. Xiao tua, biarkan mereka mulai. Ini. Xiao Yusen mengerutkan kening dan menatap keduanya lagi. Melihat Feng Hao tidak tergerak, dia membuka mulutnya dan berkata, karena kedua belah pihak telah sepakat, biarkan kompetisi dimulai. Aduh. Begitu ujung kakinya menyentuh tanah, tubuh Feng Hao melompat dan langsung mendarat di samping Xuan Meng. Jarak keduanya hanya satu kaki. 129. Di arena suasana sangat mencekam. Xuan Meng tidak menyangka bahwa Feng Hao, yang hanya seorang mentor bela diri, akan berani menerima tantangannya. Melihat pemuda yang berdiri di depannya, dia tertegun pada awalnya, dan kemudian senyuman ganas muncul di wajahnya. Awalnya, dia hanya ingin mempermalukan Feng Hao secara lisan. Tapi sekarang, dia bisa secara terbuka menindas Feng Hao. Hei hei, kamu yang memintanya. Jangan salahkan orang lain. Xuan Meng tertawa jahat sambil dengan santai mengayunkan tangan dan kakinya. Semburan suara berderak menyebar dari tubuhnya. Ditambah dengan ekspresi jahatnya, semua orang yang hadir mengheningkan cipta untuk Feng Hao. Anak muda yang ceroboh. Apakah dia benar-benar berpikir dia tidak terkalahkan setelah menghancurkan Bao Hui? Seekor katak di dasar sumur. Dia akan menderita kali ini. Suara-suara itu memenuhi telinga Kiong Ling Er dan adik perempuannya. Melihat tatapan sombong itu, keduanya mengerutkan alis mereka dengan erat. Ling Er, jangan khawatir. Sepupu akan baik-baik saja. Melihat ekspresi gugup di wajah adiknya, Kiong Ning tersenyum dan menghiburnya. Meskipun dia ingin percaya pada kekuatan Feng Hao, jarak antara dia dan Xuan Meng terlalu besar. Menurutnya, kesenjangan tersebut tidak bisa diimbangi. Oke. Joan of Arc mengangguk sedikit, tapi kekhawatiran di wajahnya tidak berkurang. Dia menatap sosok tampan di arena dan mengepalkan tangan kecilnya, yang terus-menerus berkeringat. Saudara Hao, kamu pasti baik-baik saja. Aduh. Petik dua. Melihat ekspresi Joan of Arc, bagaimana mungkin Kiong Ning tidak mengetahui apa yang dipikirkan kakaknya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang berdiri tegak. Ekspresi rumit muncul di matanya. Di arena, keduanya menjaga jarak satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya Feng Hao melawan mentor bela diri hebat, jadi dia tidak berani gegabuh. Matanya tertuju pada Xuan Meng, dan esens eliksir di tubuhnya bergetar. Xiao Yusen menatap keduanya lagi. Ekspresinya berubah serius saat dia berteriak, mulai. He he, mati. Saat suaranya memudar, Marsial Yuan Xuan Meng melonjak. Seperti binatang buas, dia melompat tinggi ke udara. Marsial Yuan berkilauan di tinjunya saat dia menghantamkannya ke kepala Feng Hao dari atas. Dia jelas akan membunuh. Tinju guntur. Feng Hao maju selangkah, dan Wu Yuan berkumpul di telapak tangannya. Tubuhnya berada dalam posisi harimau empat arah. Matanya tiba-tiba fokus, dan dia dengan berani meninju dengan tinjunya. Bang. Petik 2 Kedua tinju itu bertabrakan di depan mata semua orang. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang sehingga menyebabkan debu di atas panggung berterbangan. Kedua sosok itu menjadi samar-samar terlihat. Eh, anak kecil ini memang tidak sederhana. Hua Yunlong duduk di sana dengan mata sedikit menyipit. Yang jelas, debu tersebut tidak bisa menghalangi penglihatannya. Dia bertahan. Setelah beberapa saat, tidak ada teriakan yang datang dari dalam. Semua orang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Saat debu perlahan menghilang, pemandangan di dalamnya membuat mata semua orang terbuka lebar. Di atas panggung, Suan Meng masih di udara, tapi wajahnya jelas tercengang. Jelas sekali, dia tidak dapat memahami bagaimana pemuda ini, yang hanya seorang master bela diri tingkat menengah, dapat menahan serangannya yang hampir habis-habisan. Adapun Feng Hao, meskipun ada beberapa retakan di lantai batu panggung, dia tidak mundur satu langkah pun. Ha? Feng Hao menjerit pelan, dan dengan kekuatan tinjunya, dia mengirim Suan Meng terbang. Suan Meng tidak membodohi dirinya sendiri. Dengan jungkir balik, dia mendarat di atas panggung, dan tubuhnya menggigil. Pada saat ini, kesombongan di wajahnya menghilang, dan matanya dipenuhi keheranan saat dia menatap Feng Hao. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa energi bela diri Feng Hao membawa energi dingin. Jika budidayanya tidak lebih tinggi dari Feng Hao, dia akan membodohi dirinya sendiri. Dibandingkan dia, Feng Hao jauh lebih santai. Setelah tabrakan sebelumnya, dia secara kasar mengetahui kekuatan Suan Meng. Dia tidak lagi merasakan banyak tekanan saat menghadapi Suan Meng. Banyak pasang mata heran dan heran tertuju pada Feng Hao. Ekspresi awalnya yang menghina dan mengejek membeku di wajah mereka. Sebagai master bela diri tingkat menengah, dia tidak kalah dari grand master bela diri. Setelah beberapa saat, pemandangan itu tiba-tiba menjadi hidup. Segala macam seruan dan suara takjub terdengar, dan mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Suan Meng tidak kompeten. Ini jelas mustahil. Satu-satunya penjelasan adalah Feng Hao terlalu kuat. Namun, marsial energi miliknya tidak mengandung atribut apapun. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat semua orang. Mungkinkah dia memiliki teknik bela diri tingkat tinggi? Ini hampir merupakan satu-satunya kemungkinan. Ketika mereka memikirkan bagaimana dia telah melumpuhkan nasib Bau Hui dan Klan Bao, semua ini membuat Feng Hao menjadi misterius di mata mereka. Huff. Mendengar diskusi samar-samar, wajah Suan Meng berubah muram. Tubuhnya bergerak lagi. Tinju pemecah langit. Begitu dia menggunakan teknik bela diri mendalam tingkat menengah, auranya berlipat ganda. Tubuhnya seperti bayangan saat dia bergegas menuju Feng Hao. Jelas sekali, dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Hah. Saat itu, Feng Hao menutup matanya. Kekuatan dan asal bela diri yang dia keluarkan telah ditarik sepenuhnya. Seolah-olah dia sudah menyerah untuk melawan. Tindakannya membuat semua orang yang memperhatikannya merasa bingung. Wajah Xiao Yusen juga berubah serius, seolah dia akan menghentikannya. Lagi pula, berdasarkan kinerja Feng Hao saat ini, orang dapat melihat bakatnya. Seorang anak berusia 14 tahun bisa bertarung melawan Martial Grandmaster. Bahkan di halaman dalam, jumlahnya tidak banyak. Xiao Tua, jangan khawatir. Orang kecil itu tidak membutuhkanmu untuk menyelamatkannya. Hua Yunlong menyipitkan matanya dan menatap Feng Hao. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Pemuda ini sedang mengumpulkan auranya. Pergi ke neraka. Wajah Xuan Meng penuh senyum ganas saat dia dengan keras meninju dada Feng Hao. Angin kencang meledakan jubah Feng Hao. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan kilatan cahaya muncul di matanya. Guntur potong. Xuan Meng mengangkat telapak tangannya dan aura mengejutkan langsung mengembun. Itu membuat rambut Xuan Meng berdiri tegak. Namun, sudah terlambat baginya untuk menghindarinya. Dia hanya bisa menguatkan dirinya dan menggunakan seluruh energi bela diri untuk menghancurkan Xuan Meng. Mencacah. Saat kata-kata dingin keluar dari mulut Feng Hao, aura yang ganas dan sangat kental keluar dari telapak tangannya. Cahaya putih bersinar seperti kilatan petir dan menebas wajah Xuan Meng dengan keras. Cii. Pertahanan Xuan Meng hancur total dalam sekejap. Ketika kekuatan tebasannya tiba, tubuhnya hanya berhenti sejenak sebelum dia terlempar tinggi ke udara. Dia memuntahkan seteguk darah ke udara dan terbang di atas arena, mendarat di tengah kerumunan. 130. Seluruh arena begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Di alun-alun besar Akademi Win Moon, ribuan orang tidak mengeluarkan satu suara pun. Setiap pasang mata terbuka lebar, beberapa bola mata hampir keluar dari rongganya. Dada mereka naik turun seperti kipas. Melihat Xuan Meng, yang tidak bisa bangun dalam waktu lama dan terus-menerus memuntahkan darah, emosi di hati mereka tidak dapat diungkapkan. Xuan Meng, yang menduduki peringkat kedua di antara sepuluh besar di halaman luar, telah dikalahkan oleh siswa baru dalam satu gerakan. Dia telah dikalahkan tanpa kemampuan untuk melawan. Ketika mereka melihat ke arah pemuda yang hanya sedikit terengah-engah, ekspresi mereka seolah-olah sedang melihat monster. Apakah ini benar-benar murid baru yang usianya belum genap 20 tahun? Pada saat ini, apoteker yang berdiri di samping bergegas dan mulai merawat luka Xuan Meng. Setelah beberapa saat, ekspresi kesakitan di wajahnya perlahan meredah. Dia memuntahkan beberapa suap darah yang terkumpul di tubuhnya dan berdiri. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memandang Feng Hao di arena. Dia tidak berbicara lama. Setelah hening beberapa saat, dia berbalik dan meninggalkan arena. Feng Hao tidak berbicara dan memandang Xuan Meng dengan tenang saat dia pergi. Dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya sekarang. Dia juga tahu bahwa kedua dekan tidak akan memberinya kesempatan untuk membunuh seseorang. Seorang Marsial Grandmaster adalah tingkat eksistensi yang sangat berbeda. Saudara Hao. Mata besar Joan of Arc yang berair tertutup lapisan kabut tipis dan ada sedikit air mata di dalamnya. Mendesah. Gadis bodoh. Qiyong Ning menghela nafas pelan dan menepuk bahu adiknya untuk menghiburnya. Orang-orang di sekitar mereka yang tadinya menyombongkan diri atas kemalangan Xuan Meng sekarang merasa malu. Mereka berdiri di sana dengan canggung dan tidak punya tempat untuk melihat. Beberapa dari mereka bahkan takut akan balas dendam dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Feng Hao menang. Dengan suara Xiao Yusen, provokasi kali ini resmi berakhir. Uhuk-uhuk. Hua Yunlong yang sedang duduk tegak terbatuk beberapa kali untuk menarik perhatian Xiao Yusen. Dia kemudian berkata dengan lembut, Xiao Tua, dia tidak perlu berkompetisi. Dia akan dipilih secara khusus untuk memasuki halaman dalam. Dia tidak berusaha menutupinya. Para instruktur dan siswa di sekitarnya semua dapat mendengarnya. Tak satupun instruktur menyatakan keberatan atas keputusannya. Lelucon yang luar biasa. Entah siswa semacam ini direkrut secara khusus atau tidak, dia tetap bisa masuk akademi dalam. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa akan ada tempat tambahan untuk siswa akademi luar dan dia tidak harus melalui kompetisi yang membosankan di kemudian hari. Feng Hao. Xiao Yusen berteriak. Hem. Feng Hao berbalik dan memandang Hua Yunlong dengan bingung. Dia menemukan bahwa Hua Yunlong sedang menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Segera, dia mengerti. Kamu tidak harus berkompetisi. Kamu bisa segera memasuki halaman dalam. Suara Xiao Yusen bergema di seluruh arena, tapi tidak ada banyak kejutan. Kebanyakan dari mereka berasal dari mahasiswa baru, dan semuanya menatap Feng Hao dengan mata tajam. Jelas, mereka sudah menganggap Feng Hao sebagai idola mereka. Ini adalah keajaiban yang diciptakan oleh pendatang baru. Mentor Ceming, tolong bawa dia menjalani prosedur yang diperlukan. Xiao Yusen menoleh dan menginstruksikan Ceming yang gelisah di sampingnya. Baiklah. Ceming menganggup dan meninggalkan alun-alun bersama Feng Hao. Kompetisi terus berlanjut, dan hasilnya tidak diragukan lagi. Sepuluh besar, tiga teratas, dan empat besar. Suan Meng tidak berpartisipasi, tetapi ia juga mengambil tahta sepuluh besar di pengadilan luar. Haha, kamu benar-benar menyembunyikannya dengan baik. Melihat pemuda di sampingnya yang masih terlihat sedikit kekanak-kanakan, Ceming tertawa terbahak-bahak, dan senyuman di wajahnya seperti bunga krisan yang sedang mekar. Ini juga merupakan keberuntungan. Jika dia tidak menguji pemuda ini, bagaimana hal baik seperti itu bisa terjadi padanya? Mengirim seorang siswa ke pengadilan negeri adalah suatu prestasi, dan pada saat yang sama, itu juga merupakan suatu kehormatan mentor. Haha, Feng Hao sedikit tersenyum, dan ada sentuhan antisipasi di matanya. Di pengadilan dalam, ada wansin dan kristal ganjil. Sayang sekali aku tidak punya waktu untuk mengajarimu apapun. Ceming menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, itu benar, dengan kendali telapak tanganmu, tidak ada lagi yang bisa aku ajarkan padamu. Telapak tangan lembut itu sepertinya bukan berasal dari tangan seorang pemuda. Tanpa menghabiskan lebih dari 10 tahun untuk mengendalikannya, hal itu sangatlah mustahil. Namun, pemuda berusia 14 tahun ini berhasil. Feng Hao ingin mengatakan sesuatu tetapi disela oleh Ceming, memasuki pengadilan dalam adalah sebuah kesempatan, Anda harus memahaminya dengan baik. Selain itu, ada pavilion kitab suci, di pengadilan dalam, Anda harus menemukan cara untuk pergi ke sana. Pasti akan ada kejutan yang tidak terduga. Pavilion kitab suci. Hati Feng Hao berbinar, begitu dia mendengar namanya, dia tahu bahwa itu adalah tempat di mana Akademi Bulan Angin menyimpan manual rahasia mereka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Ceming dan berkata dengan hormat, Terima kasih mentor Ceming atas bimbingan Anda. He he, tidak apa-apa, cepat atau lambat kamu akan mengetahuinya saat kamu masuk. Ceming juga sangat senang dengan sikap Feng Hao. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang master bela diri hebat tingkat menengah. Bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahan pukulan yang diberikan Feng Hao kepada Xuan Meng. Setelah menyelesaikan serangkaian prosedur, Feng Hao menerima lencana khusus. Lencana itu seukuran kuku dan sangat indah. Ada busur aneh yang terukir di atasnya, seperti aliran air, tapi juga seperti pusaran air. Feng Hao merenung untuk waktu yang lama tetapi tidak tahu apa yang terukir di atasnya. Namun menurut Ceming, dengan lencana ini, dia bisa masuk dan keluar pengadilan negeri sesuka hati. Setelah menerima lencana, Feng Hao tidak bergegas ke pengadilan negeri. Sebaliknya, dia berbaring di rumput dekat kolam kemarin dan menunggu Kiong bersaudara. Di sore hari, lingkungan sekitar menjadi berisik dan Feng Hao duduk. Setelah beberapa saat, Kiong bersaudara berjalan mendekat. Hei hei. Feng Hao berdiri dengan senyuman di wajahnya. Saudara Hao. Ketika dia mendatangi pemuda itu dan melihat senyuman di wajahnya, Joan of Arc Mao tidak mau merasakan tenggorokannya tercekat dan matanya menjadi sedikit merah. Feng Hao sedikit terkejut. Ia segera mengulurkan lengannya dan dengan lembut menyeka air mata di pipi gadis itu. Dia menghela nafas pelan. Gadis bodoh. Sejak dia menyelamatkan Kiong linger terakhir kali, Feng Hao merasa sepupunya sepertinya telah mengembangkan keterikatan khusus padanya. Bahkan mungkin perasaannya terhadapnya. Ketika dia memikirkan lelucon orang dewasa ketika dia masih muda, dia tidak bisa menahan tawa. Cek cek, pelacur itu kembali lagi. Dengan lembut menjepit ujung hidung wanita muda itu, Feng Hao mendecahkan lidahnya dan menggoda. Akhirnya tangis wanita muda itu berubah menjadi senyuman. Penampilan malu-malu itu sangat mengharukan, menyebabkan jantung Feng Hao berdetak lebih cepat. Kiong Ning melihat pemandangan ini dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia merasa lega. Cahaya bulan yang dingin menyinari dan seluruh danau dilapisi dengan lapisan cahaya perak. Di tepi danau, mereka bertiga mengobrol dengan gembira. Malam itu, tawa Johan of Arc yang jelas tidak berhenti dan dia menjadi lebih ceria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!